Ya, 9 orang ini semua mahasiswa dan mahasiswi dari kos, tetangga kos yang berangkutan. Nah ini juga kita sedang mendalami karena walaupun korban ini tinggalnya di Peturungan, ya mungkin teman-teman yang orang Semarang tahu, tetapi kosnya di Banyu Manik. Sementara kampusnya di sebelah kiri saya belakang sana. Jadi agak ganjil juga memang. Kemudian ulangi, kosnya tersangka bukan kos Cekorban. Jadi tersangka ini tinggalnya di Peturungan, kemudian kosnya di Banyu Manik di atas, Semarang atas, tapi kampusnya ada di bawah. Nah ini pertanyaan, nanti akan kami dalami lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kosnya ini oleh tersangka itu baru kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu di kontraknya, disewanya senilai 600 ribu. Nah ini juga jadi tanda tanya bagi penyidik dan masih dalam pendalaman. Apakah memang kos ini sengaja disiapkan untuk korban? Karena kalau kami menarik timeline, perkenalan mereka itu diawali tanggal 3 Mei. Peristiwanya tanggal 18 Mei, artinya kurang lebih 15 hari. Nah kos-kosanya sendiri baru ditempati 2 minggu, kurang lebih 15 hari juga. Nah kira-kira gitu. Terima kasih telah menonton!